Hai udah berjam-jam makeup tapi masih kayak gini hasilnya mams yuk cek tutorialnya Hai halo mams jumpa lagi sama aku jadi kemarin aku dapat DM dari teman katanya pinta request makeup kondangan jadi hari ini aku mau buat makeup kondangan yang kayak gini oke pertama-tama seperti biasa kita pakai moisturizer itu penting mereknya apa aja ya mams yang ada aja yang penting moisturizer nah yang berikutnya aku pakai primer kalaupun enggak ada di skip aja lanjut kita pakai concealer kalau memang memerlukan ya kalau kulitnya bagus enggak ada noda-noda di wajah enggak perlu tapi kalau ada pakai ya mams terus aku pakai dua pump ini makeover yang nomor 02 ini jauh lebih terang ya dari kulit aku karena ini untuk malam hari supaya kulit wajah tetap terlihat cerah karena kalau warna natural nanti malah jadi lebih gelap mams Nah aku kasih setting spray supaya dia awet enggak geser ini kita pakai kontur yang krim supaya wajah kita terlihat lebih tirus jangan lupa dihidung biar lebih mancung terus kita pakai kuas diratain aja habis itu di bagian hidung juga jangan lupa terus pakai blush on cair kalau enggak punya enggak apa-apa mams di skip aja Hai setelah itu kita setting pakai bedak tabur Hai pakenya diket-dikit aja terus kita ratakan intinya jangan sampai terlihat mengkilap untuk warna alis sebaiknya warna coklat ya mams ini bikin kita terlihat lebih mudah terus kita pakenya jangan terlalu tebel terus bagian depannya kita haluskan biar tidak ngeblok untuk eyeshadow pakai satu warna aja yang warna coklat muda karena kita nggak boleh lebih heboh dari pengantinya ya mams untuk eyeliner jangan lupa pakai di bagian dalam supaya enggak ada putih-putihnya gitu loh mams terus untuk ekornya pakai dikit aja supaya terlihat lebih natural nah walaupun cuma dikit tetap kelihatan sangat bagus mams untuk part bulu mata boleh di-skip ya mams pakai maskara aja ini aku pakai karena ingin terlihat mengelingi aku pakai yang cukup natural aja setelah itu kita pakai blush on ini karena bajuku warna gold jadi lebih nyambung tuh kalau warnanya koral pakenya cukup di tulang pipi bagian atas aja biar nggak terlihat lebay di wajah terus aku pertegas lagi warna konturnya pakai yang contour powder habis itu pakai highlighter dan highlighter-nya aku pakai di area pipi atas hidung bagian dalam mata cuping bibir dagu dan kelopak mata nah ini mams lipsticknya aku pakai yang caramel dari hanasui ini warnanya senada banget sama blush on dan kostum aku supaya awet aku tambahkan blush on yang aku pakai tadi supaya lebih tahan lama mams terus aku pakai lipstick merah bagian dalam aja aku ratakan pakai kuas supaya rapi dibuat gradasi dan jangan lupa di bagian dalam bibir atas ya mams karena ini malam hari aku pakai lip gloss biar lebih mewah tampilannya cantik banget deh setting spray terus leher biar nggak belang nah ini dia hasilnya tadaaa hasilnya flawless tidak terlihat tebal dan yang paling penting adalah kenyamanan nyaman selamat mencoba mams selamat menikmati